Dan untuk mematahkan kekhawatiran, ya Sarah nanya lagi nih Rumah kamu di mana? Sambil berak nih, rumah kamu di mana? Itu di pohon depan Tadi kamu lewat gak liat aku? Kata perempuan itu kan Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wajadi di malam jumat ini seperti biasa Aku akan kembali membawakan kisah horor wawak Yang sudah masuk ke part 117 Buat kalian yang lagi nonton video ini Sambil menjalankan ibadah puasa Gimana puasanya hari ini wae Semoga lancar-lancar semua ya Nah jadi di video kali ini aku akan menceritakan Satu kisah horor yang dialamin sama wawak aku Pada saat dia dan keluarganya pergi berlibur Ke sebuah desa kecil Di mana neneknya ini tinggal Nah si narasumber ini wak Tiba-tiba saja bertemu dengan seorang gadis misterius Yang ternyata sedang mencoba mengingat kembali Memori dia bersama si wawak ini Di masa lampau Dan selain itu juga mengungkap masa kelam Dari gadis misterius ini Kisah ini betulan epik wak Saran aku nih ya di awal kamu bilang Jangan nonton sendirian Ya karena seseram dan seepik itu bener aja sih Jadi tanpa berlama-lama Langsung aja kita masuk ke apanya ya Check it out Oke wak jadi kisah horor kali ini Berasal dari wawak aku Yang kita sebut aja namanya Sarah Yang berasal dari Jambi Halo Sarah Nah kisah ini wak merupakan pengalaman Pribadinya Sarah pada tahun 2014 lalu Dimana waktu itu dia masih berusia 13 tahun Atau masih duduk di bangku SMP Disclaimer dulu wak sebenarnya Sarah ini Sejak kecil memang cukup peka Dengan keberadaan makhluk-makhluk gaib wak Dia bisa merasakan bahkan bisa melihat Makhluk-makhluk takasat mata ini Walaupun ya cuma sesekali gak terlalu intens Nah balik lagi ke ceritanya wak Jadi waktu itu Sarah ini baru saja Selesai menjalankan ujian semester Dan juga memasuki masa-masa liburan Nah karena liburan sekolah yang cukup panjang Akhirnya keluarga Sarah pun memutuskan Untuk pergi ke Medan Untuk mengunjungi neneknya Mereka pergi dengan total 6 orang anggota keluarga wak Terdiri dari kakak perempuannya si Sarah Namanya Kak Dewi Terus 2 abang si Sarah Namanya Bang Ilham Dan juga Bang Sony Terus ada mama Papanya si Sarah Sama si Sarah ya Mereka beranam ini semua berangkat Menggunakan sebuah bus Yang memakan waktu cukup lama wak 2 hari 2 malam nih Untuk sampai di kota Medan Dan sesampainya di kota Medan wak Mereka gak langsung bisa nyampe ke rumah neneknya nih Karena rumah nenek ini jauh kali dari pusat kota wak Jadi mereka masih harus melanjutkan perjalanan lagi Menggunakan mobil pribadi Yang memakan waktu kurang lebih 1 jam Udah nyampe disana wak Mereka tetap harus melanjutkan perjalanan Dengan naik becak selama 15 menit Nah selama di perjalanan waktu di becak ini wak Rupanya akses untuk masuk ke wilayah desa itu Juga bisa dibilang gak mudah gitu loh Karena mereka harus melewati jalanan yang berlubang Dan juga rusak parah Tapi meskipun kondisi jalannya hancur parah wak Mereka semua dimanjakan pemandangan yang sangat asri wak Sepanjang jalan ke desa nenek tuh Semua dipenuhi pepohonan Dan juga kebun karet rindang di kanan kirinya Mereka juga masih bisa mencium aroma pepohonan Yang macam peppermint gitu wak Saking segarnya Tapi selain itu juga Sarah ini mulai merasakan nih Ada aroma-aroma aneh yang berkaitan dengan mistis gitu Soalnya kan si Sarah kan lumayan pekal kan wak Nah dahlah tuh setelah beberapa saat menempuh perjalanan Sampailah mereka di sebuah desa yang sangat indah Desa ini wak dikelilingi sama sawah-sawah bertingkat Dan juga gunung-gunung yang lumayan tinggi menjulan Suara burung dan juga jangkrik sesekali masih terdengar Dan menambah asri suasana di desa ini Nah di desa ini wak kebanyakan memang rumah warganya tuh Masih berupa rumah-rumah panggung gitu Dengan desain lawas khas zaman dulu gitu loh Terus tidak lama kemudian Rombongan keluarga Sarah pun berhenti di salah satu rumah panggung Yang merupakan rumah neneknya Sarah Baru sampai di depan halaman nih wak ya Mereka langsung tuh disambut sama nenek Sama pamannya si Sarah Bibiknya Sarah Dengan penuh rasa haru Maklum Nadia waktu itu Kami tuh gak balik kesana tuh Ada mungkin terakhir kali Sekitar tujuh tahun yang lalu gitu Nadia Makanya pas ketemu mereka saling melepas rindu Yang kemudian diikuti beberapa tetangga-tetangga juga Yang turut menyambut kehadiran keluarganya Sarah By the way juga karena desa ini cukup terpencil wak Sebagian besar warga disana ini masih ada hubungan saudara gitu Sama si Sarah Ya Nah pada saat melihat Sarah Neneknya tidak kuasa menahan rasa haru wak Beliau memeluk Sarah Rat kali lu sembah Berkata Ya ampun cucu nenek udah gadis Kata nenek Nenek lalu menggandeng tangan Sarah Dan mempersilahkan masuk ke dalam rumah Untuk makan dan juga beristirahat Nah selama di dalam rumah wak Keluarga mereka pun saling ngobrol Dan bertukar cerita satu sama lain Saking serunya mau ngobrol waktu itu Tidak terasa hari sudah sore Dan sudah waktunya buat mandi Sarah pun langsung bersiap Untuk mengambil beberapa perlengkapan mandi di kamarnya Dan by the way juga wak ya Rumahnya neneknya Sarah ini Kebetulan tidak punya kamar mandi pribadi Hampir semua rumah disana Nggak punya kamar mandi pribadi wak Dan sebagian besar warga Menggunakan kamar mandi umum Atau juga toilet umum Untuk melakukan aktivitas semacam cuci baju Cuci piring Dan di desa itu ada dua kamar mandi umum wak Satu kamar mandi khusus laki-laki Satu lagi khusus perempuan Dan kedua kamar mandi ini Berada di tempat terpisah Dan jaraknya juga lumayan jauh Tapi wak kata Sarah Meskipun digunakan bersama-sama oleh banyak orang Air yang mengalir di kamar mandi umum itu Nggak pernah kehabisan gitu loh Karena airnya ini langsung mengalir dari gunung wak Yang memang disalurkan pakai apa Macem pipe bambu tuh lah Dah tuh kan Sesat sebelum pergi ke kamar mandi umum Neneknya ini sempat manggil Sarah Terus Sarah, Sarah, Sarah sini dulu Katanya apa Nek? Nah waktu itu Nenek langsung dipegang Kayak tangan Sarah Dan beliau memasangkan sebuah gelang jimat Yang terbuat dari tali pengikat beras Nah di gelang itu juga ada beberapa jenis Rempah-rempah gitu loh wak Sebagai hiasannya Nah waktu lagi mengikatkan gelang Di tangannya Sarah Rupanya ayah Sarah yang kebetulan ada di dekat mereka Tiba-tiba ngomong Umak nih masih percaya aja sama hal-hal macam gitu Itu kan ada kisah lama Mak nggak bakal datang lagi kok dia Kata ayah Nah terus Nenek jawab Ih tiar itu lebih baik Nah eh dibanding kita nggak melakukan apapun Walaupun dia nggak ada lagi Yang penting umak udah beri tiar ini Untuk jangan ganggu cucu umak nih Nah mendengar perdebatan kecil itu Sarah sebetulnya juga nggak begitu paham Waktu itu akan maksud omongan mereka Apalagi waktu itu cuma Sarah aja wak yang dikasih gelang sama Nenek tuh Kak Dewi nih ya Kakak yang Sarah juga mau ikutan mandi Nggak dikasih Tetapi gara memang udah kelelahan dan pengen mandi langsungnya Sarah pun diam aja dan tidak memperdulikan akan hal itu Dah Nah setelah gelang tersebut selesai dipasang wak Sarah sama Kak Dewi pun langsunglah bergegas ke kamar mandi Sambil membawa handuk baju serta ember kecil yang berisi alat mandi wak Nah setelah 2 menit berjalan kaki Sampailah mereka nih di kamar mandi umumkan Dan ternyata beberapa orang yang ada di sana Mengenal Sarah sama Kak Dewi Mereka pun saling menyapa dan ngobrol-ngobrol ringan wak Tapi disini cuma Kak Dewi aja nih Menanggapi warga-warga di sana Sedangkan Sarah boblas aja tuh dia langsung masuk kamar mandi Kan udah gerah kali ya kunat Dah dia pun bersiap memakai kain selendang Yang memang digunakan untuk penutup tubuh pada saat mandi Nah 10 menit kemudian Sarah pun selesai mandi Dan sudah berganti baju Sedangkan Kak Dewi belum selesai Gara kan Kak Dewi tadi sempat ngobrol-ngobrol dulu sama warga kan Nah karena Kak Dewinya telat mandi Dan dia ini juga terkenal kalau mandi lama kali Sarah pun jadi nggak sabar mau nungguin dia Dia buru-buru balik aja Kak aku ke rumah duluan ya Kak Lama kali kau kata Ayah pigillah kok Sarah Pergilah duluan kata Kak Dewi Dah Sarah pun bergegas lah pulang meninggalkan Kak Dewi Nah baru sekitar dua langkah aja meninggalkan kamar mandi Itu wak tiba-tiba saja Sarah dikejutkan oleh kedatangan Seorang perempuan yang sekitar 19-20 tahunan gitu lah umurnya Yang muncul dari arah pohon mangga Nah by the way di dekat pintu keluar kamar mandi tuh Ada pohon mangga tinggi kali wak rindang lah pokoknya Nah secara mengejutkan perempuan yang tiba-tiba datang ini Langsung berkata sama si Sarah Kok ingat aku nggak? Sambil nyengir dia nih wak dengan posisi kepala yang mereng ke kiri Kayak ginilah tetapannya kosong tapi Kok ingat aku nggak? Katanya Eh kakak siapa? Kata Sarah kan Lupa kok ya? Aku kinarah kata perempuan itu Nah dia lembut kali tapi lambat gitu wak Eh maaf kak aku nggak kenal Aku balik dulu lah ya kata si Sarah Karena Sarah pergi aja tuh wak tinggalin si perempuan itu wak Waktu Sarah pergi pun perempuan tuh masih terdiam mematung gitu wak di bawah pohon Nah waktu itu Nadia aku pikir ya orang ini mohon maaf ya Macem orang gangguan jiwa aja gitu Soal tingkahnya aneh kali Tiba-tiba muncul ntar dari mana Dia nanya ke aku pun bukan macam orang normal Dan selama di jalan sampai ke rumah itu wak Sarah berjalan pelan nih Sambil terus pikir Siapa kakak tadi itu? Kok bisa pula dia kenal nama aku? Eh tapi bisa aja lah kan aku udah pernah juga main kesini Batin si Sarah Dah Sarah pun nggak ngambil pusing wak dan melupakan kejadian pertemuan dia dengan kinara itu Nah sesampai ya di rumah wak Sarah pun langsung merebahkan dirinya di kasur dan tertidur pulang Eh pulang pulas Nah di dalam tidurnya wak Sarah bermimpi sesuatu yang cukup aneh sekaligus menegangkan Ya jadi ceritanya di mimpi itu Sarah melihat Ada seorang gadis yang berlari kencang kali nih ke dalam hutan Macem kayak dikejar-kejar gitu dia Sarah memang nggak bisa melihat secara jelas wak wajah gadis itu Karena situasinya memang gelap tuh malam hari gitu lah Nah setelah berlari ketakutan dan beberapa kali terjatuh Sarah ini tiba-tiba melihat di belakang gadis itu ada sekitar 5 orang pria lah Yang juga mengejar si perempuan ini Nah dari perawakan ya pria-pria itu berusia sekitar 30 tahunan ke atas wak Dan entah gimana detailnya Sarah melihat mereka berlima ini berhasil menangkep si gadis yang berlari tadi Si gadis ini juga langsung berteriak meminta tolong Tapi Sarah yang ada dalam mimpi itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu wak Melainkan hanya bisa melihat si perempuan itu dari balik pohon Dan di momen ini badan Sarah tuh langsung membeku nggak bisa digerakkan wak Karena juga dia ngerasa takut gitu loh dalam mimpi itu Dan di tengah ketakutannya Sarah mendadak baru lah itu terbangun Setelah merasakan ada sesuatu yang menempel di jari kakinya Wih bangun 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 Sholat asar Wih rupanya Bang Ilham yang bangunin si Sarah wak Nah dengan perasaan sedikit kesal ya dibangunin tiba-tiba kayak gitu sama si abang ini kan Sarah pun segera bersiap sholat asar dan melupakan mimpinya barusan wak Nah seusai sholat wak Sarah pun jalan-jalan lah ke arah pekalangan Eh pekalangan pekarangan belakang rumahnya neneknya untuk melihat-lihat Rupanya disana ada neneknya ada mamanya lagi masak Dengan menggunakan tungku kayak gitu lah Nah Sarah pun duduk lah di sebuah tangga kayu di dapur Sembari mengamati kegiatan mereka Setelah sekitar 15 menitan gitu lah wak duduk disana Sarah udah mulai bosan nih Dia pun memutuskan untuk jalan-jalan keluar di belakang dapur Disana Sarah melihat ada pemandangan indah kali Nadia Ada banyak kali deretan pohon-pohon kelapa yang berjarak-jarak Yang digunakan sebagai pembatas antara rumah warga dengan sawah Dan di belakang sawah tuh macam ada siluet biru pegunungan gitu lah yang sedikit berkabut Wah indah kali aku bisa terbayang Dah Sarah pun teruslah berjalan ke arah pepohonan kelapa untuk menikmati keindahan sore itu Hingga kemudian dia lagi-lagi dikejutkan dengan suara yang tidak asing di telinganya Sarah, kamu beneran lupa sama aku Kamu lupa, kamu lupa, kamu lupa katanya wak Nah rupanya suara itu suara siapa? Suara milik Kinara yang tadi dia temuin waktu di kamar mandi itu wak Kinara terus bertanya dengan tempo suara yang pelan dan lama-lama macam begema gitu Nah Sarah yang shock dengan kehadirannya si Kinara ini langsung lah berlari sekencang-kencangnya Kan langsung masuk dalam rumah Mama sama neneknya melihat Sarah lari ketakutan pula Dia langsung nanya, eh kenapa kok nak? Tapi Sarah gak berani jawab wak, dia langsung masuk ke dalam kamar dia Nah di momen ini Sarah betul-betul merasa janggal sama si perempuan tadi Kenapa perempuan ini tuh terus muncul dan memaksa Sarah untuk mengingat dia? Tapi lagi-lagi gara Sarah ini gak mau liburannya terganggu gitu kan Dia pun melupakan lagi lah kejadian itu Tapi wak, semakin hari berada di sana Semakin Sarah ini mengalami kejadian-kejadian yang jauh lebih tidak masuk akal Apa aja? Masuk Nah jadi wak ceritanya pada suatu maghrib Sarah ini mengalami gangguan yang betul-betul di luar nalar Dan by the way juga desa ini memiliki satu aturan penting yang harus dipatuhi oleh warga-warganya Dan juga oleh tamu-tamu yang datang Yaitu tidak boleh ada satupun anak-anak atau anak gadis yang berada di luar rumah pada saat maghrib hingga waktu maghrib selesai Karena menurut kepercayaan warga di sana Anak-anak dan juga anak gadis ini sering dijadikan incaran gitu loh sama makhluk-makhluk gaib yang suka mengganggu di sana Nah di hari itu wak sebelum maghrib tiba keluarga Sarah yang laki-laki mulai dari kedua abangnya, pamannya, bapaknya langsung pergi ke musholat terdekat nih Untuk melaksanakan sholat maghrib Sedangkan neneknya, bibi sama mamanya si Sarah pergi ke rumah saudaranya yang berjarak sekitar 2 rumah lah dari rumah nenek Nah kebetulan di rumah saudaranya si Sarah ini lagi ada acara pengajian wak yang memang biasanya dilaksanakan setelah sholat maghrib di sana Tapi Sarah sama Kak Dewi ga ikut tuh di rumah aja Dan sebelum pergi nenek juga sempat berpesan Cucuku Sarah sama Dewi hati-hati ya di rumah kalian tidak usah keluar rumah pas maghrib Tunggu selesai maghrib dulu baru boleh keluar Nah selesai berpesan seperti itu nenek pun pergilah keluar rumah sekitar jam 5an sore wak Jadi di rumah itu cuma ada siapa? Sarah sama Kak Dewi aja ya Dan selama berada di dalam rumah itu wak mereka sengaja mengunci pintu dari dalam nih sesuai permintaan neneknya Nah segala sesuatunya sebenernya mana-mana aja wak sampe sini Tapi beberapa saat kemudian entah karena kebanyakan makan lah kan si Sarah ini kebelet pop Kebelet buang air besar wak Saking kebeletnya Nadia waktu itu sampe-sampai perut aku nih melilit kali Rasanya betul-betul sakit gitu loh ga ketahan Awalnya Sarah masih berusaha sebisa mungkin untuk menahan itu Ah nanti aja lah aku popnya tunggu selesai maghrib gitu kan Tapi lama-lama ga bisa aku tahan Nadia betul-betul kebelet kali Akhirnya Sarah ini bilang lah sama Kak Eka Kak temenin lah aku ke toilet Kak sesakali aku mau berak Eh tahan lah dulu Sarah kita ga boleh keluar maghrib-maghrib gini Lo kok ga inget pesen si nenek Eh tapi aku udah ga tahan kali kak Betul ga tahan lagi cepat lah kawanin aku Wah takut aku kata kakak Eh lantau lah pergi aja si Sarah ini wak Tanpa menunggu persetujuan yang Kak Dewi Sarah langsung lari keluar rumah menuju ke toilet umum Saking kebeletnya tuh Maghrib ini kan ga kata-kata ga boleh kan Udah lah tuh udah Sarah berlariannya Nah sesampai ya disana Sarah merasa kalo suasana di USA itu suram kali Nadia Karena cuma diterangin sama lampu Bohlam kuning yang kecil kali wad dia tuh ah Yang biasa digunakan untuk ngangatin aja Masa kecil itu cahaya tuh Udah ga peduli lagi si Sarah wak Sarah pun langsung masuk lah ke salah satu bilik Untuk buang hajat disitu Nah jujur waktu itu perasaan aku udah ga enak kali Nad Apalagi waktu aku melihat pohon mangga besar Yang tumbuh menjulang tepat di dekat kamar mandi Waktu dia ketemu sama kinarat Udah beda kali suasana disitu Nah disaat si Sarah ini sedang melakukan aktivitas buang hajatnya ini wak Samar-samar dia mendengar suara seorang perempuan Sedang bersenandung dari bilik sebelah dia itu Suaranya halus lembut kali Nadia Nah disini Sarah merasa sedikit lega wak Karena setidaknya ada orang lain di WC umum itu selain dirinya kan Eh Alhamdulillah ada orang lain nih aku ga sendirian Dan ga lama kemudian wak Sarah pun memulai obrolan lah Dengan perempuan itu berbatas sama temboknya Kamu sendirian aja kesini tanya si Sarah kan Iya aku sendirian kata perempuan itu wak Dengan suara yang samar tapi menggema Nah di momen ini Sarah agak bingung sedikit Eh kok suara cewek itu jauh kali Apa dia masuk ke bilik paling ujung ya Aku pikirnya di sebelah aku Soalnya waktu dia besenandung dekat kali suara ya Dan untuk mematahkan kekhawatirannya Sarah nanya lagi nih Rumah kamu dimana? Sambil berak nih Rumah kamu dimana? Itu di pohon depan Tadi kamu lewat ga liat aku? Kata perempuan itu kan Dan sama wak suaranya juga masih menggema Kayak yang pertama tadi Nah mendengar jawaban itu Sarah pun mulai sedikit merasa takut Tapi wak Sedetik kemudian Sarah pun berusaha mengusir pikiran buruknya Lagi-lagi Sarah kembali bertanya sama perempuan itu Kamu kebelet kali ya? Katanya gitu kan Emang kau ga takut sendirian disini? Katanya kalo disini keluar maghrib-maghrib pamali Kata si Sarah Enggak kok Kata perempuan Aduh Berinding aku Enggak kok Harusnya kan kamu yang takut Kata si perempuan ini wak Hmm iya juga ya Dalam hati ya si Sarah nih kan Dan setelah dia merasa cukup lega Buang hajatnya udah selesai biar rakyat kan Sarah pun langsung bersiap-siap keluar Tanpa izin ke si perempuan itu lagi Dengan tekad dan keberanian Macam Umar bin Khattab nih ya Mas pasang wajah kul Meskipun hasilnya juga gemetar kali Badan aku tuh Nadia Aku langsung buka pintu Mau kabur ini Dan baru 4 langkah aja aku keluar Nadia Dimana posisinya waktu itu juga Aku berada di bawah sebuah Pohon mangga tadi tuh ah Tiba-tiba Sarah berhenti Gara mendengar ada suara lagi Yang sedang menyapanya Tapi kali ini suaranya Enggak berasal dari dalam WC wak Tidak Suaranya melainkan Berasal dari atas pohon mangga Kok buru-buru Ini loh rumah aku Wihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih yang kemarin, terbalik macam kelelawar kakinya di atas, kepalanya di bawah, sambil ketawa cekikikan dan yang seramnya lagi Wak, kepala kuntilanak tuh lepas, lepas dari badannya, dan dalam posisi terbalik itu, kepala si perempuan ini dibawanya pakai tangan kanannya kebayang gak Wak, udah terbalik gak ada kepala, tapi kebalanya dipegang tangan kanan ya Allah, Sarah yang nengok pemandangan mengerikan kayak gitu, apa gak langsung membeku badannya, Wak, betul pula tuh seluruh tubuhnya langsung membeku dan jantung aku macam mau berhenti, berdetak nah dia syok kalau aku nengok itu, macam mau ih, mau kabur, tapi gak bisa badan aku tuh gak bisa bergerak, dan saking hebatnya ketakutan itu di pikiran aku tolong pingsan, aku tolong pingsan, aku gak pingsan pingsan sayangnya, tuh masih terus tuh nengok si perempuan tanpa kepala macam kelelawar dan gak lama, kemudian Sarah pun mencoba memenjamkan mata, dan mencoba berdoa meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah lindungi aku barulah seketika mendadak seluruh tubuhnya bisa digerakkan, langsung berlari tepor apa-apa, siapa ini si Sarah menuju ke rumah neneknya, tapi walaupun aku bisa bergerak, bisa berlari itu kaki aku berat kali macam, macam lari dalam mimpi aku berlari itu macam gak sampai-sampai rumah nenek aku tuh, tapi alhamdulillah nyawa, Sarah bisa sampai di rumah dengan selamat tanpa gangguan, nah sesampainya di rumah ternyata udah ada tuh nenek sama mamaknya, terkejut nengok Sarah dengan kondisi yang pucat pasih, menangis gitu kan, bekerikkan dingin dia eh anak-anak kok kenapa, ada apa kata mamaknya kan, tapi disitu Sarah udah gak bisa jawab sepatah kata apapun wak saking coknya tau kalian, nah nenek yang mulai mencium ada sesuatu yang gak beres terjadi sama cucunya, ini pun langsung negur Sarah nenek kan tadi udah bilang sama kau, jangan pergi maghrib-maghrib, kenapa aku gak negrenin nenek, kata si nenek, ngamuk nenek disitu wak, tapi untungnya ketegangan di rumah itu pun berhasil diselesaikan, dan neneknya ini pun menyuruh Sarah udah masuk kau dalam kamar, istirahat kau, nah ini masih di hari yang sama wak ya, di malam hari sekitar jam 10 malam, Sarah ini mendadak terbangun gegara badannya menggigil demam tinggi si Sarah wak keluarganya yang panik pun kemudian hanya bisa memanggil bidan terdekat untuk memeriksa dan bidan tersebut pun langsung mengkompres kepalanya Sarah dan memberikan beberapa obat, nah disitu ibu bidan ini sempat memberikan penjelasan ke keluarganya Sarah kalau Sarah ini sakit akibat apa shock berat wak, dan setelah meminum obat Sarah pun bisa tidur kembali dengan pulas hingga esok harinya ini parah nih waktu besok ya denger kalian, nah di keesokan paginya wak Sarah pun bangun dengan kondisi yang sudah baikan, dan hari itu berjalan seperti biasa wak karena tidak ada keanehan apapun atau gangguan apapun yang dialami, Sarah sudah berani keluar rumah untuk membantu nenek menanam padi serta juga memungut siput di sawah itu sampai tiba lah waktu sore nih mereka semua pulang kan mandi, makan malam dan beristirahat, nah di waktu maghrib tiba wak Sarah betul-betul berada di rumah, dia sama sekali tidak menginjakkan kakinya keluar, betul-betul kapok deh setelah kejadian kemarin tuh, dia udah gak mau lagi melanggar perintah neneknya kan untungnya gak sak bera pula deh waktu itu, dan setelah waktu maghrib usai, sekitar jam 8 malam gitulah, Sarah sama Kak Dewi sempat pergi bersama wak ke warung dekat rumah neneknya untuk membeli beberapa barang, malam itu sebenernya berjalan baik-baik aja wak, dan dia tidak mendapatkan gangguan lagi dari sosok kuntilanak lelawar tuh lagi gak ada, nah sesampai ya di rumah setelah dari warung itu kan, Sarah pun melihat, bang Sony, abangnya dia sedang berada di atas motor, lagi bersiap-siap ini, ternyata mau pergi ke pusat kota untuk membeli makanan, Sarah mereka ngek pengen ikut, bang mau kemana? Ikut lah aku bang, ah gak usah nanti kau nampeng-nampeng, macam kemarin pula nyusahin kau, tapi Sarah terus tuh memaksakan hingga akhirnya dengan terpaksa, neneknya Sarah pun mengizinkan Sarah untuk ikut pergi sama abangnya, nah sebelum pergi, nenek sempat berpesan kepada mereka berdua kalau kalian sudah memasuki area kebun karet jangan lupa bilang permisi ya ngomong dalam hati juga gak apa-apa yang penting kalian izin, kata neneknya kan itu pesan ya wak, dan abang Doni pun mengiyakan nasihat nenek, dan langsung memacu sepeda motornya menembus, eh menembus ih betul, menembus kegelapan malam bersama si Sarah, suasana malam itu cukup remang-remang Nadia, karena tidak banyak lampu di jalanan yang mereka lewati mereka hanya ditemani temaram, sorot lampu kuning, dan juga cahaya bulan yang bersinar di atas langit wak, sesekali juga mereka sempat berpapasan dengan beberapa motor yang lewat, sambil membunyikan klakson seolah menyapa mereka, nah di saat melewati perkebunan karet, mereka tidak lupa wak, melaksanakan perintah nenek dalam hati masing-masing, Sarah sama bang Soni ini berkata, permisi kami orang baik numpan lewat kata mereka, dan untungnya pada saat melewati perkebunan karet yang pertama ini mereka tidak mengalami kejangbalan apapun sehingga mereka bisa sampai ke arah kota dengan selamat, sesampai di kota wak, mereka membelilah beberapa makanan, dan langsung bergegas balik lagi nih sebelum malam semakin larut ya kan nah baru beberapa meter mereka pergi wak, langit mendadak gerimis tak turun gerimis, meskipun demikian Sarah sama bang Soni tetap melanjutkan perjalanan, karena takut nanti hujan bakal turun semakin deras ya kan sepanjang jalan bang Soni ini membawa motornya agak ngebut supaya cepat sampai di rumah wak, dan setelah beberapa saat, sampailah mereka tiba lagi di area pepohonan karet, jadi mereka masih lewat jalan yang sama persis kayak berangkat tadi kan wak lewatlah perkebunan karet nih, nah baru sekitar 200 meter memasuki jalan di area perkebunan karet itu tiba-tiba hujan deras wak, turun nah disitu bang Soni pun terpaksa untuk menepi di bawah salah satu pohon karet yang rindang kali untuk ngambil apa, jas hujan di jok motor ya kan dan disaat bang Soni memasukkan kunci untuk membuka jok tiba-tiba terdengar wak gitu waktu ditengok ternyata ada macam daun pelepah pinang tuh tau kalian kan jatuh nih di samping mereka nah bang Soni keheranan, eh kok bisa ada pelepah pinang di hutan pohon karet ya kan dan di waktu yang bersamaan wak, si Sarah ini pula justru nengok ke atas pohon ini buat mengecek dari mana salah pelepah pinang ini ya kan dan ketika mengarahkan kepalanya ke atas wak Sarah mendadak, berteriak kencang Astagfirullahaladzim bang, apa itu? ternyata wak di atas pohon itu Sarah melihat ada sosok kuntilanak dengan posisi kayang macam laba-laba tebalik tuh kepala sama rambutnya menjentai ke bawah kan tapi kakiya di atas, jadi ini pohon nah ini macam laba-laba, kakiya disini, kepala disini, bawah nah gitu terus si sosok ini mengeluarkan lidahnya yang hitam menjulur gitu panjang, kalian aduh tebayang mendengar teriakan si Sarah ketika bang Soni juga ikutan tuh nengok ke atas pohon teriak juga Allah wakbar deh Allah deh apa? ayah aduh ya bang lupa izin tadi kata bang Soni bang Soni juga nengok wak dan ternyata bang Soni lupa bilang permisi tadi waktu masuk eh mana kunci, mana kunci tadi waktu mau buka jok motor itu ternyata kunci motor itu terjatuh bang Soni pun terpaksa harus merabah-rabah tanah karena susah kali cari kunci itu dengan mata telanjang wak suasananya udah remang-remang eh cepat lah bang biar cepat pulang kita kata sudah lah menangis siapa ini si Sarah dan kalian tau wak sepersekian detik kemudian sosok kuntilanak tadi menjawab tangisannya Sarah jangan buru-buru ayo-buruin dulu sama aku iiiiiii kata aduh kata dia wak masih di atas pohon dia tuh wak suaranya berat wak menggema tapi suaranya laki-laki tau kalian suaranya laki-laki dengan gementar bang Soni pun masih berusaha untuk mencari kunci motor itu lagi tangannya tetap terus merabah salah-salah wak permukaan tanah yang juga udah lumayan becek itu akhirnya bang Soni pun mendapatkan sebuah benda kecil panjang yang teksturnya keras alhamdulillah kuncinya ketemu kata bang Soni kan tapi wak setelah diamati lagi setelah dirabah-rabah lagi ini wak ya sisi benda yang satunya itu memang keras tapi sisi lainnya lembek kali bisa kalian bayangin kan waktu pegang tuh ini keras abis itu melembek nah bang Soni waktu itu mengira benda tersebut adalah mungkin ranting atau ulat lah gitu tapi setelah dipikir-pikir ranting gak mungkin ada sisi lembek ya kan sedangkan kalau ulat gak mungkin dia betulang keras kali ini karena penasaran bang Soni pun mencoba mengambil benda tersebut dan mengarahkannya ke sinar cahaya supaya bisa tertengok lebih jelas dan betapa terkejutnya mereka bahwa ternyata wak benda tersebut bukanlah ranting bukan ulat tapi kalian tau benda itu adalah jari kelingking manusia jari kelingking manusia gak ada tangan nih memang jarinya aja macam wak buka kopernya bapak tuh yang isinya jari-jari nah satu jari terpegang sama bang Soni dan gak sampai disitu aja wak secara tiba-tiba kuntilanak di atas mereka tadi menertawakan ketakutan mereka dengan suara yang besar kali dan dalam seketika wak ketawa cekikan tadi itu wak berubah menjadi tangisan yang menyayat hati abis itu berubah lagi ketawa cekikan lagi abis itu tenangis lagi kayak gitu terus wak dan di saat kuntilanak ini tertawa wak dia ngomong kayak ini cariin jari aku yang hilang dong biar aku bantuin cari kunci kamu yang hilang kata dia dengan tubuh begetar bang Soni tetap fokus itu buat mencari kunci motor itu kan sedangkan Sarah udah lah itu tenangis-nangis begetar badannya nah melihat dua orang yang semakin ketakutan ini si kuntilanak tersebut justru merangkak turun dari atas pohon itu wak menuju ke arah mereka dan seorangnya lagi si kuntilanak ini merangkak dengan gerakan yang patah-patah yang gerak-gerak gak kayak gitu wak dan setelah beberapa saat mencari Alhamdulillah kunci motor bang Soni ketemu gak pake lama bang Soni pun langsung nyalain motor Sarah langsung melompat ke belakang bang Soni dan mereka langsung tancap gas kabur dari perkebunan karet di tengah derasnya hujan bang Soni mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi wak saking takutnya tapi rupanya perjalanan mereka untuk sampai ke rumah dengan selamat ini wak tidak berhasil di malam itu karena apa kuntilanak tadi itu rupanya ngejar mereka dari belakang wak bang Soni sesekali kan ngecek ke spion tuh wak disana bang Soni melihat sosok si kuntilanak itu melompat dari satu pohon ke pohon lain macam laba-laba gitu wak tapi masih dalam posisi kayang melompat-lompat ya dan dia tetap terus tertawa dengan suara yang menggema mengatakan kamu lupa aku ya kamu lupa sama aku ya aku ginarah aku ginarah katanya si kunti ini masih terus mengejar mereka di sepanjang area pepohonan itu wak hingga kemudian debar jatuh mereka dari motor kadang kan bang Soni ngendarin motornya gal-galan juga kan wak jatuh telungkup dan pada saat itu Sarah pun langsung pingsan nah terus tidak lama kemudian Sarah ini pun terbangun di suatu kamar yang dia sendiri gak tau itu kamar siapa Sarah pun langsung bangun nih duduk di atas ranjang sembari melihat kondisi sekeliling dengan keheranan dia coba-coba panggil keluarganya kan mak bapak nenek abang kak Dewi panggilnya satu-satu tapi sayangnya tidak ada satu pun suara yang menyahut teriakannya si Sarah udah Sarah pun akhirnya keluar lah dari kamar itu untuk mencari keluarganya wak dia pergi ke ruangan depan tetap juga tidak menemukan siapapun disana akhirnya si Sarah pun berjalan lah menuju ke arah dapur nah disamping rak piring dekat lesung di dapur itu wak Sarah melihat ada seorang perempuan dalam posisi jongkok menghadap ke tembok membelakangi si Sarah wak jongkok terus gak lama kemudian terdengar suara tangisan dari arah si perempuan itu karena penasaran Sarah pun semakin mendekat lah dan memegang pundak perempuan itu heh kamu siapa sambil terus menangis wak si perempuan itu menjawab kamu bisa tolong aku katanya tolong kamu gimana nih maksudnya dan disinilah wak perempuan itu secara mendadak memutar kepalanya macam apa burung antu ke arah belakang sementara badannya masih ngadep ke depan dan pada saat melihat mukanya lebih jelas Sarah kaget bukan main karena si perempuan ini wajahnya hancur sebelah Nadia di bagian kiri tapi tetapan matanya kosong tak bernyawa gitu Nadia dia menyeringai ke arahku sambil diangkatnya tangan kiri ya tolong cariin jari kelingkingku dong kencang kali ketawanya Nadia saking kencangnya gendang telinga aku udah mau pecah rasanya waktu itu tanpa gak ngengong lagi Sarah pun langsung berlari keluar dari rumah itu sambil menangis kebingungan wak dia terus berteriak tuh meskipun tidak ada seorang pun yang mendengar suara teriakan si Sarah dan hingga kemudian Sarah pun tersandung sesuatu dan dia terjatuh ke tanah dan di momen inilah Sarah akhirnya terbangun ternyata kejadian barusan di alam itu sebuah mimpi buruknya si Sarah di mimpi itu Sarah kembali didatangi si perempuan ini lagi ha nah disaat membukakan mata ini wak ada beberapa keluarga Sarah yang memang sudah berkumpul mengelilinginya dengan wajah penasaran sekaligus juga khawatir dan meskipun kejadian yang baru saja dia alami tadi itu adalah mimpi tapi rupanya kejadian pada saat Sarah sama Bang Soni dikejar sama kuntilanak di kebun karena itu betulan adanya wak betulan nyata dan ternyata waktu si Sarah ini pingsan ada itu pengendara motor lewat dan akhirnya mereka bisa pulang ke rumah sama si pengendara motor tadi dan ketika melihat anak gadisnya sudah sadar mamak Sarah ini pun langsung memeluk si Sarah dengan perasaan haru ya Allah nak ya Allah alhamdulillah kok gak kenapa-napa Bang Soni tadi udah cerita semuanya ke kami nak katanya nah mendengar hal itu baru lawak Sarah akhirnya buka suara perihal sederet kisah pertemuannya dengan sosok kinara jauh sebelum kejadian itu mulai dari kejadian di toilet umum tadi itu sampai semua mimpi aneh yang dialami sama Sarah diceritakan semua ke mamaknya ke neneknya semua yang pada dengar disitu nah belum selesai si Sarah ini bercerita Wak nenek tiba-tiba motong dia bilang udah-udah jangan diceritain lagi nenek tau kok kinara itu siapa makanya itu nenek ngasih gelang ini supaya dia gak nempel ke kamu karena kamu yang paling sensitif disini makanya cuma kamu yang nenek kasih nak dia cuma bisa mengganggu kamu tapi dia tidak akan bisa memasuki raga kamu selama kamu pakai gelang ini kata nenek nah mendengar penjelasan nenek Wak Bang Sonia penasaran langsung bertanya terus kinara itu siapa Nek nah pada saat itu barulah itu Wak kemudian nenek menceritakan semuanya secara detail ya siapa kinara ini jadi Wak ternyata bentar jadi ternyata Wak kinara ini hidup di zaman ibu dari neneknya Sarah masih ada jadi waktu neneknya Sarah masih kecil dulunya kinara ini adalah seorang gadis cantik yang memiliki rambut pirang dengan panjang sepinggang badannya putih langsing dan memiliki tinggi semampai nah dari segi wajah Wak dia ini bisa dibilang sosok yang sempurna kali lah kata nenek wajahnya manis senyumannya indah halus matanya tebal macam semut bubaris bibirnya kecil oh kok cantik kali lah dia Wak nah dari desas-desus yang beredar kabarnya ibu kinara yang bernama bu Sinta ini dulunya sempat berpacaran dengan seorang pria Belanda yang bekerja di Indonesia dan karena sebuah eksiden eksiden tanda kutip nih Wak ya bu Sinta ini akhirnya hamil lah seorang bayi dari si pria itu bu Sinta pun mencoba meminta pertanggung jawaban si pria ini tapi sayangnya pria itu menolak dengan terpaksa akhirnya bu Sinta pun harus melanjutkan kehamilannya secara diam-diam hingga dia melahirkan seorang bayi cantik yang dia beri nama kinara nah kehamilan yang awalnya disembunyikan oleh ibu Sinta ini akhirnya diketahui Wak sama orang tuanya bu Sinta atau kakek neneknya si kinara ini dan karena malu anaknya ini hamil di luar nikah tanpa pertanggung jawaban dari laki-laki itu ibu Sinta ini pun akhirnya diusir Wak dari rumahnya dengan menggendong bayi kinara yang memang masih kecil itu bu Sinta pun pergi meninggalkan desanya dan kemudian singgahlah di desa ini ya desa tempat nenek sisara ini tinggal dan sejak itulah bu Sinta dan juga kinara secara resmi menetaplah di desa ini nah meskipun bu Sinta ini sudah memulai hidup baru dan menutup rapat-rapat masa lalunya rupanya kabar perihal kehamilan yang tidak diinginkan ini Wak tersebar di desa tempat dia tinggal sekarang sehingga ibu Sinta dan juga kinara ini pun selalu dikucilkan masyarakat sekitar sejak kecil Wak kinara ini selalu menjadi korban buli gitu loh dari kawan-kawannya sampai dia dewasa banyak orang yang gak mau bekawan sama si kinara ini karena dicap anak haram gitu loh Wak setiap hari kinara yang kesepian hanya bisa berdiam diri di rumah di saat gadis-gadis lain di desa ini mulai bermain bersama dan hal ini pun terus berlanjut Wak hingga si kinara berusia sekitar awal 20 tahunan dan tanpa diduga Wak rasa kesepian itu pun berhasil terusir ketika untuk pertama kalinya kinara diajak oleh seorang gadis usianya untuk pergi bersama ke sebuah pasar malam kinara sama sekali tidak menyangka akhirnya saat itu pun tiba Wak saat dimana ada seorang kawan datang ke rumahnya dan mengajaknya untuk bermain saking gak ada orang yang mau bekawan sama kinara dari dulu tuh makanya bahagia kali kinara waktu itu nah mendapatkan ajakan itu jelas lah kinara langsung mengiakan dengan senang hati kan Wak ibu sinta mamanya ini pun bahkan sampai menyiapkan sebuah gaun cantik yang khusus dipakai sama kinara untuk sekedar ke pasar malam aja tuh ah ibu sinta sendiri pun begitu bahagia karena untuk pertama kalinya beliau melihat kinara memiliki teman Wak dah udah persiapan kali ini kan mau pergi ke apa ke pasar malam tibalah waktunya malam yang memang sudah ditunggu-tunggu kinara dan beberapa gadis-gadis lainnya pergilah Wak ke pasar malam yang terletak di desa lain dan sampai disana Wak mereka pun menikmati beberapa hiburan dan juga bersenang-senang hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam nah karena sudah larut malam nih Wak ya mereka pun semua bergegas untuk pulang tapi tapi ada beberapa gadis dari rombongan itu yang memang berniat jahat sama si kinara mereka dengan sengaja pulang diam-diam tanpa memberitahu kinara Wak pergi gitu aja mereka ditinggalkannya si kinara padahal nih Wak ya kinara sama sekali tidak tahu jalan pulang karena kan baru pertama kalinya mereka pergi ke situ kan baru pertama kalinya juga mungkin si kinara ini keluar jauh nah setelah kawan-kawan yang jahat itu meninggalkan si kinara di area pasar malam baru lah disana kinara ini sadar bahwa dia terpisah dari rombongan teman-temannya itu dengan kebingungan Wak kinara ini terus mencoba untuk mencari kawan-kawannya tapi juga tidak membuahkan hasil kinara terus tuh berkeliling-berkeliling hingga dia sampai ke sebuah jalan yang cukup jauh dari area pasar malam dia rencana menyusul kawannya siapa tau kalau masih kelihatan ya kan nah karena pada saat itu posisinya takut kemalaman dan juga takut membuat ibunya khawatir kinara ini nekat pulang dengan meminta tumpangan ke satu mobil yang kebetulan lagi jalan kesana bapak permisi boleh saya ikut pulang arah rumah saya di desa ini katanya oh iya iya boleh masuk-masuk aja kata si bapak-bapak ini dan ketika kinara masuk ke dalam mobil barulah kinara menyadari bahwa di dalamnya itu gak cuma satu bapak itu aja melainkan ada beberapa pria disitu sebetulnya waktu itu kinara udah merasa sedikit was-was-wa tapi karena kepala tanggung ingin pulang ke rumah kinara pun tetap nih berpikir positif ya kan awalnya semua berjalan lancar-lancar aja dan semua pria itu juga tidak berbuat macam-macam kepada si kinara ini tapi wak ketika memasuki area hutan karet mobil tersebut mendadak menghentikan lajunya dan memaksa kinara buat turun-turun kamu katanya dan ternyata wak di tempat itu mereka sudah menyusun skenario keji untuk kinara kinara yang ketakutan sempat berlari ini sekencang-kencangnya di antara pohon-pohon karet itu tapi naasnya kinara akhirnya tertangkap dan diperkaos secara bergilir oleh mereka dan setelah dilecehkan seperti itu kinara yang masih terus berontak tidak terima nih hingga akhirnya kelima pria biadab ini pun dengan tega menghilangkan nyawa kinara dan untuk menghilangkan jejak tubuh kinara dimutilasi dengan sadis menjadi beberapa bagian wak kinara pun tewas di tangan lima pria biadab ini di malam itu nah di sisi lain wak ibu Sinta yang cemas anaknya gak balik-balik ini juga akhirnya melapor berita kehilangan anaknya ke pamung desa setempat dengan sigap warga setempat pun langsunglah membantu mencari keberadaan kinara hingga di siang harinya mereka menemukan kinara sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ibu Sinta yang mengetahui anaknya dibunuh dengan cara sedemikian jahat itu gak kuasa menahan air matanya wak menangis meraung-raung meratapi kinara warga pun akhirnya kemudian langsung membawa jenazah kinara dan menguburkannya secara layak tapi wak meskipun demikian semenjak kejadian mengerikan itu kinara menjelma menjadi sosok arwah penasaran mungkin kegara dia meninggal secara mengenaskan itu ya kan dan warga sekitar juga percaya arwah kinara yang tidak tenang ini adalah sebuah bentuk kemarahannya kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada dia dan selain itu ternyata wak pada saat dikuburkan rupanya jari kelingking tangan kirinya si kinara ini tertinggal di kebun karet dan tidak sempat dimasukkan ke liang lahat itulah alasan dibalik kenapa si kinara ini selalu mengganggu warga di desa tersebut dengan meminta mereka untuk mencarikan kelingkingnya gitu wak jadi ternyata bukan si Sarah ini aja diganggu beberapa warga juga sering diminta cariin kelingking saya dong kayak gitu macam ada urusan yang belum selesai gitu lah si kinara nih nah tapi wak dibalik kisahnya yang menyedihkan ada alasan penting kenapa kinara ini terus mengikuti dan mengganggu Sarah sebegitu parahnya padahal Sarah ini bukan warga asli sana ya kan pertama wak karena Sarah ini memang cukup sensitif dan peka akan hal-hal gaib makanya itulah kinara ini selalu berusaha untuk menampakkan dirinya di hadapan Sarah dan selain itu ternyata wak saat pertama kali Sarah pergi ke desa tersebut waktu dia masih umur 6 tahun Sarah nih sempat berteman sama kinara wak sempat tapi waktu itu Sarah yang masih kecil ya sama sekali gak sadar kalau ternyata kinara ini adalah makhluk takasat mata gitu kan wak mereka berdua tuh sempat berteman cukup dekat hingga sampai-sampai si Sarah ini sempat memanggil kinara ini dengan sebutan kakak memori itu kembali diingatkan sama nenek kok ingat gak dulu waktu kecil ada gini-gini-gini disitu langsung terdiam aku nadia kak kinara wak aduh merinding aku disitu baru sadar si Sarah nih dan itulah alasan kenapa kinara ini selalu bertanya ke si Sarah kan kamu ingat aku gak? kamu ingat aku gak? kok kamu lupa? kok kamu lupa? karena mereka dulu tuh sempat berteman tanpa si Sarah ini sadari dan semakin beranjak dewasa Sarah ini tidak mengingat akan pertemanan gaib itu wak sampai akhirnya kinara menerornya dengan serangkaian kejadian mengerikan ketika Sarah balik lagi ke desa itu dan setelah mengetahui fakta menjadikan tentang kinara Sarah lalu langsung diminta meminum segelas air yang memang sudah diberikan doa-doa dan hal tersebut merupakan upaya neneknya supaya Sarah ini tidak lagi mendapatkan teror dari sosok kinara dan alhamdulillahnya sejak saat itu Sarah tidak pernah lagi mengalami gangguan sampai akhirnya liburan ini usai dan dia pun keluarga eh dan dia pun bersama keluarga pulang ke rumah woi itu berarti udah ketemu nadia kelingking nah itu waulahualam wak kelingking yang dipikir kunci motor itu mungkin apakah halusinasinya aja atau memang Sarah memperlihatkan kunci itu seperti kelingking karena dia ingin menyampaikan pesan untuk dicari cepat kelingkingnya tuh kelingkingnya yang udah ketemu gak tau wak oke wak jadi tuh tadi cerita tentang Sarah yang diteror sosok kuntilanak bernama kinara ternyata dibalik wujudnya yang mengerikan sosok ini menyimpan kisah sedih di masa lalunya kita doakan aja lah ya semoga kinara bisa melupakan dendamnya dan hidup tenang di alam sana amin ya Rabbul Alamin dan semoga juga dari kisah ini kita bisa mengambil satu pesan penting yaitu jangan mudah menyakiti atau membuli orang lain hanya karena suatu kesalahan yang bukan dia lakukan gegar kinara sejak kecil gak punya ya kan bukan salah dia wak dia pun gak minta dilahirkan kayak gitu harusnya kita sebagai teman perlakukanlah orang lain setara dan sebaik-baiknya ya sedangkan ya buat pelaku yang sudah menyakiti kinara tunggu aja semoga kalian mendapatkan gajaran setimpel nanti dia amin kan rame-rame wak amin ya Rabbul Alamin tobat oke wak jadi sekian dulu videonya terima kasih banyak yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah yang tidak dan share-n share untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku see you next video wak bye